Ya selamat pagi anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan khususnya untuk anak-anak John Level dimanapun anda berada pada saat ini dan kita bersyukur karena nukerah Tuhan yang terus menolong kita dan pada pagi hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita yaitu pembelajaran SBDP yang akan kita belajar tentang menyanyikan lagu dengan notasi angka sebelum kita jauh belajar maka kita harus berdoa dulu meminta pertolongan daripada Tuhan kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk berkatmu untuk kasihmu di dalam hidup kami sebentar kami akan mau belajar kiranya Tuhan yang boleh menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin nah pada hari ini kita akan belajar menyanyi dengan menotasi angka jadi kita belajar tema 4B subtema 2 ya di dalam buku kalian nah apa saja yang harus kita belajar dalam menyanyi dengan notasi angka tentunya kita harus tahu dulu perbedaan not angka dan not balok nah not angka adalah not yang dilampangkan dengan angka-angka not balok not balok adalah not yang dilampangkan dengan gambar nah kesimpulan daripada ini kedua perbedaan ini yaitu pada dasarnya baik not angka maupun not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu kemudian inilah bentuk daripada not angka atau dan juga not balok nah not angka itu dia menggunakan angka ya seperti ini lalu kemudian kalau not balok dia menggunakan gambar-gambar seperti ini ya baik sekarang kita akan belajar pola irama dan ketukannya ya nah pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu nah pola irama juga terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang panjang pendeknya bunyi nada dihitung berdasarkan ketukan lalu ketukan-ketukan tersebut ditunjukkan dalam bentuk pirama ya oke selanjutnya pirama biasanya ditempatkan pada awal musik dan tanda pirama berisi dua angka atas dan bawah angka yang diatas menunjukkan jumlah ketukan pada setiap ruas pirama sedangkan angka yang di bawah menunjukkan satuan nilai not yang dijadikan patokan tempo selanjutnya selanjutnya kita akan belajar ya bagaimana birama ya dalam sebuah lagu jadi berikut ini jenis birama dalam sebuah lagu yang pertama adalah ini sebenarnya salah penulisan ini ya sebenarnya ini adalah birama bukan biarama birama dua per empat yaitu tiap birama terdiri atas dua ketukan nah ini contohnya seperti ini ada pembatasnya seperti ini ya kemudian birama tiga per empat artinya tiap birama terdiri atas tiga ketukan nah ini contohnya birama empat per empat artinya tiap birama terdiri atas empat ketukan dan ini ya contoh daripada birama empat per empat kemudian berikutnya adalah birama enam per delapan ya birama enam per delapan artinya birama terdiri atas enam ketukan dan inilah contoh daripada birama enam per delapan nah sekarang bagaimana kita tahu sebuah lagu memiliki birama ya dan ini adalah contoh-contoh lagu yang berdasarkan iramanya ya yang pertama birama dua per empat jadi contohnya lagu hari merdeka cik-cik periok ya birama tiga per empat contohnya lagu burung kakak tua tumpi wahyu kemudian birama empat per empat contohnya lagu bungong jumpa yang lagu daripada Aceh ya dari Aceh dari daerah Aceh kemudian birama enam per delapan nah contoh lagunya adalah naik-naik ke puncak ke puncak gunung ya nah ini saja yang jadi contoh lagu dalam mengenal biramanya berapa ya kemudian juga kita harus mengerti bahwa dua jenis bentuk bunyi ketukan dalam menyanyikan sebuah lagu yang pertama adalah bunyi internal nah bunyi internal artinya dihasilkan dari tubuh kita seperti bertepuk tangan menepuk paha dan menghentakkan kaki ke lantai artinya ketika kita bernyanyi itu kita akan menggunakan beberapa bagian tubuh kita ya seperti itu di dalam bernyanyi seperti bertepuk tangan ya menentukan tempo atau ketukan ya sebuah lagu kemudian bunyi eksternal bunyi eksternal itu dihasilkan oleh alat musik seperti apa gendang gitar tamborin dan drum jadi untuk menentukan ketukannya ini digunakan sebuah alat musik ya oke nah ini saja yang kita belajar hari ini mengenai menyanyikan lagu dengan ketukan dan juga mengenal birama daripada sebuah lagu nah tugas yang akan kalian kerjakan yaitu menyanyikan salah satu lagu yang memiliki birama 3 per 4 jadi nanti kamu akan cari lagu yang memiliki jenis birama 3 per 4 ada tadi beberapa contoh kamu boleh cari yang lain dan kamu nyanyikan itu lagu itu lalu kemudian direkam ya audio saja jangan video ya audio saja direkam audio lalu kemudian dikirim ke saya ke teacher Calvin via whatsapp ya ini saja yang kita belajar anak-anak dan sekali lagi Tuhan berkati kalian dan selalu jaga kesehatan oke selamat belajar Tuhan memberkati kalian semuanya abone abone